Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Mulia Motor Sahabat subscriber dimanapun anda berada Sahabat semuanya Sebelum saya lanjutkan video ini Saya doakan dulu sahabat semua Semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah SWT Sahabat disehatkan Dipanyakan umur dan dimurahkan rezeki Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Bermampaat bagi orang lain Dimudahkan dalam segala urusan Amin Baik sahabat semua Untuk di video kali ini Saya akan jawab pertanyaan sahabat semua Tentang seberapa banyak minyak sok Untuk GL Pro Atau motor-motor yang lain Ini kebetulan ada Megapro Megapro New ya Ini soknya sudah sangat bocor sekali Dan ini saya sudah ganti ya Saya sudah ganti silnya Ini sil sudah saya ganti dua-duanya Ini sil yang bekasnya Saya memang tidak perlihatkan dengan sahabat semua Karena untuk cara pembukaan sil di sini Sudah ada di video-video saya sebelumnya Ketika sulitnya di sini adalah ketika mengisi minyak sok Ya Bang kenapa minyak sok saya sudah ganti Sil sudah saya ganti Semuanya Per juga sudah saya ganti Tapi kenapa sok saya menjadi Celedak-celeduk juga Atas-bawah Ketika ada tanggul Ketika ada tanggul sedikit Bunyi ke atas Dan ketika ada lubang Malah ceduk ke bawah Nah Ini ya sahabat semua Saya akan jelaskan di sini Saya kalau untuk mengganti minyak sok Saya harus buka seperti ini ya Saya harus turunkan dan saya buka Seperti di video saya sebelumnya Sudah ada itu Cara membuka dan cara Dan cara penggantian dari silnya Silahkan di cek Kalau kita buka seperti ini Kita bisa merasakan minyak itu kurang atau berlebih Ya Kurang atau berlebih Kalau seandainya minyak itu kurang Dia akan bunyi di bawah nanti ya Nah Ada bunyi hentakan ke bawah seperti itu Tapi kalau nantinya minyak itu berlebih Atau pernya keras Dia akan jeduk ke atas Ya Nah seperti itu Atau tidak ada rebondnya Oke Jadi Untuk takaran dari minyak ini Kalau untuk di saya Ini cara saya ya sahabat semua Saya tidak mengatakan cara orang itu tidak benar Cara kawan-kawan yang lain itu tidak benar Semuanya benar Tinggal kita yang memahaminya ya Kalau di cara saya Saya mengisi minyaknya di bawah seperti ini Dan saya akan perlihatkan dengan sahabat semua Bagaimana cara saya menentukan minyak untuk di sebuah skop Dan saya tidak ada pakai takaran-takaran Ya Saya hanya dengan merasakan saja Sok itu enak Atau tidaknya Jeduk atau tidak Jadi seperti itu ya sahabat semua Oke Kita perhatikan di sini Oke Sahabat semua seperti ini Ya Ini Wah Seperti ini Kita ambil minyak soknya ya Seperti ini saya pakai yang merek jumbo seperti ini Kita isi dulu Ya Kita isi Minyak satu tabung seperti ini Ya Kalau untuk motor pesan seperti ini bisa saja lebih Bisa saja kurang sedikit ya Tapi umumnya lebih banyak yang lebih daripada Dari satu tabung ini Oke Kita isi Kita isi habis ya sahabat semua Lalu kita pasang pernya Yang sudah kita bersihkan Lalu kita mainkan seperti ini Beberapa kali turun naik Oke Nah untuk di Megapro ini Dia tidak ada sambungan ya Tidak ada sambungan Langsung saja kita pasang Seperti ini Untuk pernya yang rapatnya dikebawahkan ya sahabat semua Lalu kita pasang seperti ini Oke Ya Lalu Kita balik Ya Seperti ini Lalu kita tekan Nah Kita tekan ke bawah Kita tekan ke bawah seperti ini ya sahabat semua Sahabat semua dapat merasakan ketika As sok ini menumbur ke bawah Menumburnya ke besi Apakah ke minyak Kalau dia numur ke besi Itu akan kedengaran ya Kedengaran ketika kita menekan Akan kedengaran bahwa Akan terasa bahwa dia Numurnya ke besi Kalau dia numur ke besi Artinya minyaknya masih kurang Tapi kalau dia Tidak numur ke besi Tapi dia Numurnya ke minyak sok Itu artinya sudah bagus Dan kita lihat lagi naiknya Ya kita naik lagi Naiknya Naiknya itu nanti akan pelan Nah seperti ini Kita coba Nah Nah ini sekuat apapun kita menekannya Dia tidak numur ke bawah Ya Nah seperti itu Oke Saya akan perlihatkan dengan sahabat semua Nah ini Sepertinya ukurannya sudah pas Untuk yang disini sudah pas Ya Nah Kita tekan sekuat-kuatnya Dia tidak numur ke besi Saya akan perlihatkan dengan sahabat semua Yang minyaknya kurang Oke Ini Kita coba lagi ya Satu lagi Kita isi minyaknya kurang dari Yang tadi ya Saya coba Dengan mengurangkan isinya Seperti apa nanti Dia di dalam Ya Nah ini ya Pernya Yang rapat ke bawah Lalu kita pasang Nah seperti apa yang minyaknya kurang ini Kita akan uji Yang minyaknya saya kurangi Dia akan Jeduk di bawah ya Nah ini kita coba tekan Nah itu Nah itu ya Nah Terasa numur besinya di bawah Itu artinya minyaknya kurang Dan Baliknya juga Terlalu cepat ya Nah itu Nah itu Terlalu cepat baliknya Dan dia numur di bawah Itu artinya minyaknya kurang Kalau Kalau selagi besi ini Numbur ke bawah Itu artinya minyaknya kurang Dan kita harus menambahkan minyaknya Oke Kita tambah minyaknya Kita habiskan ya Sama semua Biar sama dengan yang Sebelahnya Nah Bila kita isi Satu Satu di sebelah sini Dan satu di sebelah sini Artinya minyaknya sudah sama Dan tekanan dari sok itu Itu juga sudah menjadi sama Kita coba lagi Kita rasakan dengan yang tadi Akan terasa Asok ini numur di minyak Terasa sekali numur di minyak Dan tidak numur di besi Nah itu Nah Dan ada kedengaran bunyi minyak ya Nah seperti itu Jadi itulah sok yang bagus ya Sahabat semua Nah itu Ya sahabat semua ya Sama ya Sama dengan yang satu di sini Jadi Seperti itu ya sahabat Nah kita coba lagi yang satunya Sama ya Nah Naiknya juga Pelan Tidak terlalu cepat Bantingannya Oke Sahabat semua Jadi seperti itu Di saya Tidak ada takaran-takaran Untuk mengisi minyak sok Saya bisa merasakan dengan Ketika dia kurang Kita tambahkan Dan ketika dia berlebih Kita kurangi Nah Saya belum menjelaskan bahwa Yang berlebih itu Seperti apa Nah Yang berlebih itu Ya sahabat semua Berlebih itu biasanya Yang berlebih itu Bisa kita rasakan Dengan cara Mainnya Ya Mainnya sok di sini Kebebasan sok di sini Menjadi pendek Ya Itu artinya minyak Itu berlebih Ya Kita sedikit saja tekan Dia sudah numbur Itu artinya Minyaknya berlebih Nah sedikit saja kita tekan Dia sudah numbur Seperti itu Dia sudah Artinya minyaknya terlalu banyak Jadi ini nampak ya Dia sampai ke bawah Nah Sampai ke bawah Tapi tidak mencapai Bawah Tapi tidak mencapai dasar Nah 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 itu Jadi itu ya sahabat semua Untuk cara di saya Nah Nah itu ya Tidak mengenai ke bawah ya Nah ini karena soknya Diturunin sedikit Jadi Plat nomornya Nyentuh ke Sparkboardnya ya Jadi ini bisa saja Nanti kita naikkan ke atas sedikit Ya agar tidak aman nyentuh di sini Atau soknya yang kita turunkan lagi Karena ini kita naikkan sedikit ya Dia minta dinaikkan sedikit Nah di sini Oke Jadi seperti itu Cara di saya Untuk mengisi minyak Sok sebuah motor ya Ini untuk di Motor Mega Pro New Oke sahabat semua Itu saja cara dari saya Semoga video ini bermanfaat Dan semoga cara ini bermanfaat Bagi sahabat semua Jangan lupa di like Bila perlu di share ya Bila perlu di share Dengan kawan-kawan semua Mudah-mudahan Bermanfaat pun Mudah-mudahan bermanfaat juga Bagi mereka Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh